Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan coba setet batang merica ya ataupun lada nah dia supaya agar lebih cepat berbuah memang pohon merica ini ataupun lada enggak pala kita kasih obat perangsang bisa cepat tumbuh ya cuman dia kalau dikasih ini dia lebih cepat tumbuh dan bisa lebih cepat berbuahnya teman-teman nah ini langsung aja kita ini seperti biasa ya pangkal bawah ini yang bekas kita potong tadi harus kita bersihkan seperti ini dulu biar nanti enggak layu dan usahakan teman-teman dia nanamnya yang seperti ini ya kalau mau yang cepat berbuah dan jangan yang ada akar-akarnya tumbuh ada yang seperti ini nanti ini kira-kira dia berusia tiga bulan udah bisa berbuah nanti akan saya tunjukin yang udah berbuah yang kita setek sekitar tiga bulan yang lalu ya Nah jadi ini kita beritahu aja apanya cara pembuatannya gimana ini ini obat seteknya udah kita kita siapin ya yang udah kita kasih air seperti ini memang pohon merica ini paling gampang enggak pala dikasih obat setek pun tumbuh cuman dia lebih lama berbuahnya nah jadi kalau kita kasih obat setek dan kita cari batangnya yang seperti ini dia lebih cepat nanti berbuahnya oke teman-teman udah setelah kita kasih ini kita biarkan dulu sejenak biar meresap ke batangnya ke pori-porinya obat seteknya ini kita siapkan dulu media tanamnya ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut ya ini udah dia udah kering jadi ini langsung aja kita tancapkan ke media tanamnya saya hanya menggunakan tanam biasa dari bawah pohon bambu ya karena ini lebih gampang dia tumbuhnya langsung aja kita tancapkan seperti ini lalu kita tekan aja sekedar aja jangan terlalu padat nah yang penting dia enggak goyang aja dan ini enggak pernah perlu kita sungkup ya cuman nanti kita taruh di tempat yang kedua aja jadi bisa kita siram dua hari sekali dua hari sekali kita siram biar medianya lembak oke teman-teman ini saya akan tunjukin yang hasil sekitar tiga bulan empat bulan yang lalu yang udah saya stek yang udah berhasil dia nggak ada buahnya ini bisa kita lihat teman-teman ini bisa kita lihat karena dia kita ambil dari pohon yang udah pernah berbuah ya ini sekitar empat bulan ini baru belajar berbuah dia seperti ini bisa kita lihat ya nah ini saya taruh di polybed kecil ya nah ini ini ada saya ada beberapa batang hari itu 6 batang yang saya tanam cuman ini yang saya tunjukin hanya sekedar dua aja teman-teman ini perkembangannya sangat bagus ya ini berumur sekitar tiga kalau enggak empat bulan saya pun lupa nah jadi usahakan teman-teman jangan pendek-pendek ya kita cari yang udah pernah berbuah jadi kita ambil begitu hidup nah dia seperti ini langsung berbuah oke teman-teman semoga bermanfaat video kali ini bagi teman-teman sahabat belajar pertani yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah jika teman-teman suka dengan video kami ini teman-teman silahkan share like video kami ini oke teman-teman saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel kami ini dan menonton video kami dari mulai awal sampai akhir ya mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan keselamatan dan dibanyak rezeki sepanjang hari oke teman-teman sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dodau hada